Saudari kita awali kompas, jumlah dengan informasi pertama. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membeli minyak goreng dengan uang palsu. Beruntung uang palsu tersebut terdeteksi petugas dari Dinas Perdagangan yang sedang menggelar operasi pasar. Inilah uang palsu pecahan 100 ribuan yang disita dari salah satu pembeli minyak goreng murah di Balai Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pada Rabu siang. Saat itu petugas curiga karena uang palsu tersebut saat diraba di permukaan kertasnya terasa halus. Petugas operasi pasar dibantu polisi kemudian melakukan pemeriksaan keaslian uang. Hasilnya ternyata uang tersebut palsu. Saat akan dipinta keterangan ibu rumah tangga pemilik uang palsu tersebut melarikan diri. Kita menjumpai dengan tim kecamatan, Bapak Mugani ya, kita menjumpai ada satu lembar uang palsu. Dan itu sudah kita lihat, bawasannya di Trawak, dilihat, atau di Rabu ya. Emang benar kalau uang palsu. Jadi artinya tadi dikembalikan Pak ya? Dikembalikan dari all tim kecamatan Pronojiwo. Operasi minyak goreng digelar di kecamatan Pronojiwo karena wilayah tersebut terisolasi akibat terdampak awan panas guguran Gunung Sumeru. Memang kondisi minyak goreng di Watong Majang itu pasokan dari produsen itu memang kurang. Distributor-distributor itu juga mengeluk. Pasokan dari produsen Surabaya, Gersiapah itu memang berkurang. Karena itu distribusi minyak goreng kepada pasaran itu juga berkurang. Operasi pasar gencar dilakukan untuk menstabilkan harga dan persediaan minyak goreng di pasaran. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur